Saudara-saudara, hari ini kita mendapat kehormatan yang sangat besar pada acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hari ini kita dihadiri 19 Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan serta 15 utusan khusus negara-negara sahabat lainnya. Tokoh-tokoh dari negara sahabat ini terbang dari tempat yang jauh di tengah kesibukan mereka, di tengah banyak masalah yang dihadapi. Mereka datang ke sini untuk menghormati bangsa dan rakyat Indonesia. Dan karena itu, atas nama seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, saya ucapkan penghargaan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua Kepala Pemerintah, Kepala Negara dan Perwakilan negara-negara sahabat yang hadir di sini. Yang saya hormati dan saya muliakan, Sultan dan yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam, Paduka Sri Baginda, Sultan Hasan Al-Boltia, Mu'izzadin wa Daulah Ibni Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wa'eddin. Presiden Republik Filipina yang mulia, Ferdinand R. Marcos Junior, Bersata Ibu Luis Araneta Marcos. Perdana Menteri Kerajaan Kamboja, Yang mulia, Samdek Moha Borfor Tipadai Hun Manet. Perdana Menteri Republik Korea, Yang mulia, Han Duk Su. Perdana Menteri Malaysia, Yang mulia, Datuk Sri Haji Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Negara Merdeka Papua New Guinea, Yang mulia, James Marapi, MP. Perdana Menteri Republik Serbia, Yang mulia, Milos Vucevic. Perdana Menteri Republik Singapura, Yang mulia, Lawrence Wong, Beserta Ibu, Lu Che Lui. Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Yang mulia, Jeremiah Manile MP. Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste, Yang mulia, Sanana Gusmau. Perdana Menteri Republik Vanuatu, Yang mulia, Charlotte Salwai Tabimasmas, Beserta Ibu Mari Justine Salwai. Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Yang mulia, Han Zheng. Wakil Presiden Republik Demokratik Rakyat Laos, Yang mulia, Pani Yatoyu. Wakil Presiden Republik Sosialis Vietnam, Yang mulia, Vo Thi Anzuan. Wakil Perdana Menteri, Wakil pertama Perdana Menteri Federasi Rusia, Yang mulia, Deniz Manturov. Wakil Perdana Menteri, Merangkap Menteri Pertahanan Qatar, Dr. Khalid bin Muhammad Al-Athiyah. Wakil Perdana Menteri Merangkap Menteri Pertahanan Australia, Yang mulia, Richard Marles MP. Wakil Perdana Menteri Selandia Baru, Yang mulia, Winston Peters. Wakil Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Sekaligus Menteri Transportasi Kerajaan Thailand, Yang mulia, Surya Jungrung Rian Kidd. Utusan khusus, Dan mantan Presiden Republik Federal Jerman, Yang mulia, Christian Wolf. Putusan khusus, Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Menteri Negara Urusan Luar Negeri, Yang mulia, Adel bin Ahmed Al-Jubair. Putusan khusus, Presiden Persatuan Emirat Arab, Menteri Toleransi dan Koeksistensi, Yang mulia, Sheikh Nahayan Mabarak Al-Nahayan. Putusan khusus, Presiden Republik Arab Mesir, Menteri Wakaf Yang mulia, Osama Al-Azari. Putusan khusus, Presiden Turkiye, Menteri Pertahanan Yang mulia, Jenderal Yassar Guler. Putusan khusus, Perdana Menteri Kerajaan Britania Raya, Dan Irlandia Utara Menteri Lewan Negeri, Yang mulia, David Lammy MP. Putusan khusus, Presiden Amerika Serikat, Wakil Tetap Amerika Serikat untuk PBB, Yang mulia, Linda Thomas Greenfield. Sekretaris Jenderal Muslim Council of Elders, Yang mulia, Muhammad Abdul Salam. Putusan khusus, Perdana Menteri Republik India, Menteri Luan Negeri, Yang mulia, Pabitra Margeherita. Putusan khusus, Kerajaan Yordan, Menteri Luan Negeri, Yang mulia, Dr. Nancy Namruka. Putusan khusus, Perdana Menteri Jepang, Mantan Menteri Luan Negeri, Yang mulia, Komura Masahiko. Putusan khusus, Presiden, Dewan Menteri Republik Italia, Wakil Menteri Pertahanan, Yang mulia, Matteo Perego, D. Cremnago. Putusan khusus, Kanada untuk Indo-Pasifik. Putusan, Perdana Menteri Kanada, Yang mulia, Ian McKay. Putusan khusus, Presiden Republik Perancis. Putusan khusus, Perancis untuk ASEAN, Yang mulia, François Corbin. Yang saya muliakan, Seluruh duta besar, serta perwakilan negara-negara sahabat. On behalf of the people of Indonesia, I would like to thank you for your distinguished presence. You honor us by coming all the way in the midst of your very busy schedule to grace us with your presence in our moment of constitutional sovereignty.